dulur soundman Indonesia ini proses ternak OCL ternak SOCL tef ternak tef dulur ya Alhamdulillah ini pesanan sedang kita kerjakan ini gimana Pak Oh masih single mau pesan siap ini dulur SOCL tef ini untuk 15x4 untuk low speknya nanti low kita tef seperti ini ini sudah ada loh videonya gimana cara ngetafnya jangan sampai bertanya yang berulang-ulang karena sudah ada videonya kan sebelumnya saya sudah upload gimana ngetaf SOCL 504 atau 506 sebenarnya kalau dari 504 dan 506 saya lebih koal bisik di 504 nya ya mungkin apa karena bisa ajus di DCU nya itu ya mungkin nah ini saya jual kit rakitan seperti ini Rp65.000 ya dulur mungkin ada ada yang minat silakan Rp65.000 itu non-tef kalau sudah tef seperti ini harganya beda dulur kalau sudah di tef harganya beda kalau belum tef ya Rp65.000 saja belum termasuk kos kirim kalau sudah di tef ini harganya beda dulur ini proses perakitan dengan lima set final per channel nya driver SOCL 504 tef ini telur persiapan ternak ini ceritanya persiapan ternak ini yang proses rekondisinya sedang berlangsung sedang berlangsung sedang proses ini box nya untuk nanti garapan yang tadi turur SOCL 504 pesanan ada dua ini nanti bikin 20 ampere dua box stereo ya SOCL 504 5 set 5 set ini trafonya sudah siapkan 20 ampere toroid pot 05 CT ini juga nanti kirim ini kit balap ya kit balap jauhan ini nanti bring sewu Lampung sudah saya packing dan siap kirim makasih ya Om ditunggu kalau nanti 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 ya paketannya balap BTL 140 watt BTL model build up ini dulur Elko nya kita pakai epsilon ya dulur si kecil cabe rawit jangan sampai ada yang bilang kok kecil kecil loh jangan dengan kecilnya jangan dinilai kecilnya bodinya ya telur dibanding merek lain yang lebih bongsor ya ini berani bersaing yang untuk epsilon sudah teruji kualitasnya memang modelnya unyu-unyu ya epsilon tapi speknya speknya tidak sesuai dengan bodinya speknya jauh melampaui bodinya ini 80V ini 100V pun masih aman-aman saja yang 63V 80V juga aman-aman saja jadi ini buat 45CT sangat jauh dari istilahnya ini untuk buat 45CT lebih-lebih dari cukup ya guys keturan untuk voltasenya istilahnya ini masih sangat jauh 45CT berapa ketemunya 60V guys katakanlah 63V ini sudah bisa 100V ini untuk epsilon yang 80V nya nah wes mantep dulu ya ini proses-proses rekondisi part 2 seperti ini ini di sudut kanan rekondisi di sudut kiri buat baru ini nanti juga mau kirim ini dulur ke Papua Sorong nanti via Estafet nanti dulur ya dari tempat saya nanti via Indah Kargo ke depo Tanjung Perak ya depo Trans Papua di Surabaya nanti baru kirim ke Sorong jadi untuk dulur-dulur yang di Papua sekarang Alhamdulillah sudah bisa connect dengan vendor laut jadi nggak usah khawatir dengan ongkir yang mahal via ekspedisi umum seperti yang lain-lain yang sebelum-sebelumnya kan sangat mahal sekali kalau via vendor laut via Trans Papua ya khususnya itu kan sangat terjangkau sekali jadi hitungannya bukan lagi kiloan tapi kubikasi atau volume ya jadi dihitung per satu meter kali satu meter kali satu meter itu nanti satu ongkir sangat murah sekali walaupun berat sekali pun pokoknya hitungannya tetap itu jadi sangat worth it untuk kirim-kirim speaker yang berat seperti ini bisa 30 kg lebih dan power yang katakanlah hampir 25 kg nah ini kan sangat mantul sekali ya dulur ya jadi untuk dulur-dulur di Papua nggak terlalu terbebani dengan ongkir yang fantastis kalau untuk reguler walaupun sekelas untuk kapal laut saja ongkir lautnya sangat mahal sekali kalau tujuan ke Papua ini sudah kita packing untuk powernya saya ambilkan berkiris bekasnya biar aman ya telur powernya ini sudah saya packing seperti ini Insyaallah sangat aman dikirim ke Papua terima kasih